RG, remaja 15 tahun ini, tertangkap pemilik rumah saat mencuri pakaian di Lorong Banten 2, Jalan Kiaya Haji Balki, Kelurahan 16 Ulu, Seberang Ulu 2, Palembang. Tertangkapnya tersangka karena korban curiga, melihat tersangka di depan rumah korban melalui kamera pengintai. Saat tertangkap mencuri pakaian di jemuran, korban keluar dan menangkap tersangka dengan satu celana yang akan dibawah kabur tersangka. Tersangka kemudian diserahkan ke Polsek, Seberang Ulu 2. Dari pemeriksaan, polisi tersangka mengaku dua kali melakukan aksi pencurian di rumah korban. Hasil curian tersebut dijual tersangka secara daring. Berdasarkan dari cerita si korban, dia mengawasi dari CCTV, mencurigai ada tersangka ini mundar-mandir di depan rumahnya. Nah, pada saat dia curiga dan sesaat dari situ, anak ini mengambil celana dari jemuran dan langsung ditangkap oleh korban yang memiliki celana di rumahnya itu. Sudah dua kali melakukan pencurian di rumah yang sama. Berdasarkan keterangan dari tersangka, tadi dia jual celana hasil curiannya yang pertama itu online. Tersangka terancam hukuman tiga tahun penjara dan saat ini masih ditahan di tahanan Polsek Seberang Ulu 2, Palembang. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang.